Salam Damai Sejahtera Bapak Ibu serta Saudara Saudari semua Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami manusia Berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar Dan atas pertolongan roh kudus mampukan kami untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Nasrenungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Yeskil 18 ayat 28 Yang berbunyi Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya Ia pasti hidup, ia tidak akan mati Sebagai tema yang diangkat dari Nasrenungan kita adalah Orang yang berbuat dosa itu sendiri yang akan menanggung akibatnya Ada banyak orang yang meyakini bahwa dosa orang tua dapat menurun pada anak-anaknya Hukuman atau kutuk juga dianggap bisa menurun kepada keturunannya Kesalahan adalah sesuatu yang diwariskan Pandangan-pandangan itu semua juga cukup kuat dalam kehidupan umat Israel Dalam kaitan dengan hukum Taurat Juga demikian halnya di dalam pikiran Orang yang beriman percaya kepada Kristus Hingga zaman sekarang ini Di awal tahun 2021 ini sekalipun Apakah pemahaman ini sungguh benar Di hadapan kebenaran firman Tuhan? Di dalam kitab Yeskil fasal 18 Menolak hal-hal itu semua Bagi Nabi Yeskil sendiri Ia mengungkapkan bahwa Ayah-ayah makan buah mentah Kiki anak-anak menjadi ngilu Itu salah Bila orang yang berbuat dosa Maka ia sendirilah yang akan menanggung akibatnya Anak tak lagi menanggung dosa Dari perbuatan dosa orang tuanya Dosa adalah urusan pribadi Dengan Tuhan ala pencipta dan pemeliharanya Bukan warisan atau yang diwariskan Ini pandangan yang cukup radikal pada masanya Alasannya adalah Bahwa semua jiwa aku punya Menurut firman Tuhan Maksudnya adalah Bahwa hidup seorang ayah maupun seorang anak Ditentukan oleh Tuhan Hidup seorang anak adalah urusan Sang anak dengan Tuhan Alah pencipta dan pemelihara dirinya Dan bukan sebagai konsekuensi dosa orang tua Jadi setiap orang yang berdosa Harus menyadari Bagianya dan berpaling dari dosanya itu Bertobat daripadanya hanya kepada Tuhan Bagi Nabi Yeskiel Masalah hukuman adalah masalah pribadi Demikian pula dengan hal hidup Dan yang penting Adalah jangan lagi merasa hidup di bawah Hukuman Yang pernah dialami oleh orang tua Hidup kita Dicapai melalui suatu metanoia Atau pertobatan Berbalik 180 derajat dari dosa dan kesalahan kita itu Untuk mengakuinya di hadapan Tuhan Untuk bertobat hanya kepadanya Yaitu peralihan diri seutuhnya Yang tertuju kepada Tuhan Pencipta dan pemelihara kita Siapa yang beralih dari kutuk Akibat busa dan kesalahan yang diperbuatnya Di hadapan Tuhan Maka haruslah Di hadapan Tuhan pula Oleh kasihnya yang begitu besar Akan mengalami Suatu pengampunan Yang berarti kehidupan boleh berlangsung terus Di hadapannya Hidup setiap orang adalah bergumulan orang itu Dengan Tuhan ala Bapak sendiri Jadi Bila seseorang ingin hidup Khususnya di dalam memasuki tahun yang baru 2021 ini Ia harus dan perlu mengarahkan hidupnya sepenuh dirinya sendiri pada Tuhan Maupun juga bersama dengan anggota keluarganya Tidak bisa Seseorang Dan tidak dapat mengandalkan jeripayah Dari Perjuangan iman percayanya Yang mau didapat dari orang lain Hidup ini adalah Soal kesungguhan Pribadi Maupun keluarga kita Dalam beralih kepada Tuhan Yesus Sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun yang sampai kepada dia Kalau tidak melalui Tuhan Yesus Berada di surga Amin Mari kita Kembali bersatu dalam doa Tuhan Bapak di surga Terima kasih untuk jermanmu yang mengingatkan kami Agar kami sungguh-sungguh menyadari Bahwa setiap kami yang berbuat dosa Itulah yang menanggung hukuman Dari percaya oleh pengampunanmu Kami beroleh hidup Bukan saja yang sekarang Tetapi hidup yang kekal Kami doakan juga Bagi mereka yang menderita sakit Akibat gangguan Sakit penyakit Apapun juga Termasuk khususnya Akibat pandemi Covid-19 ini Oleh Perawatan para medis Obat dan Juga dokter Kiranya Tuhan merhabi dan berkati Untuk memungkinkan mereka Menerima kesembuhan Yang daripada Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!